Setelah pisang dipotong, kita bisa taruh di atas teflon atau warian Halo Assalamualaikum, sahabat di rumah aja, kali ini saya mau membuat bolu pisang tanpa oven maupun menggunakan mixer Nah, apa saja bahan-bahannya, disini saya sudah mempersiapkan beberapa bahan diantaranya 1 buah pisang ukuran besar, disini kita bisa menggunakan pisang apa saja, misalkan pisang ukuran sedang bisa menggunakannya 2 buah Juga disini saya sudah sediakan 150 ml susu cair, 1 buah telur, 150 gr tepung terigu Kalau menggunakan takaran sendok, sekitar 15 sendok makan Dan ada juga gula pasir, bisa ditambahkan sesuai selera, 4 atau 5 sendok makan Ada 60 ml minyak sayur atau 6 sendok makan Esens vanila, ada baking powder, garam, dan margarin Nah, bagaimana cara membuatnya? Simak terus video ini sampai selesai ya Oke, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Jika video ini bermanfaat Terima kasih Nah, bagaimana cara membuatnya? Saya akan singkirkan dulu beberapa barang ini Oke, saya akan singkirkan dulu beberapa barang ini Terima kasih Kemudian, potongan pisang ini Kita susun dan ke atas Yang sudah ditabungi dengan banyak-banyak dengan masalah Terima kasih Terima kasih Satu sendok teh vanila essence Pucuk 3 bahan lagi Dan gunakan mixer juga boleh Saya akan singkirkan dulu beberapa barang ini Saya akan singkirkan dulu beberapa barang ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!